Kita akan informasi pertama, pemirsa Tim Nefrologi Anak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan mencatat 14 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Sumatera Utara. 8 diantaranya meninggal dunia, 2 orang dalam perawatan dan 4 orang dinyatakan sembuh. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Sumatera Utara semakin bertambah. Data terakhir tercatat sudah ada 14 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Sumut. 8 diantaranya meninggal dunia, 2 orang dalam perawatan dan 4 orang dinyatakan sembuh. Dalam penanggulangan kasus tersebut di Sumut, Gubernur Edy Ramayadi mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Rumah Sakit, BPOM, serta Apoteker. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Edy Ramayadi mengatakan agar cepat tanggap dan langsung membawa anak yang memiliki ciri-ciri atau gejala gangguan ginjal akut untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Edy juga akan memesan obat antidotum phomepizol asal Singapura secara mandiri sebelum menerima obat jatah dari Kementerian Kesehatan. Pasti semua sudah mendengar, saat ini di Sumatera Utara sudah 8 meninggal, dan 1 dari 14. 2 sudah kembali, yang 4 perawatan di Adam Malik Medan. Nah kita tadi merapatkan hal ini, berkhusus kepada kemungkinan-kemungkinan obat yang tidak dibulihkan. Inilah tadi diskusi, ahli-ahlinya, ada dokter anaknya, ada dokter ginjalnya, ada kepala rumah sakit, dan BPOM yang berwenang tentang itu. Nantinya perawatan anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif antipikal pada anak, seluruhnya secara gratis dan ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Tidak hanya itu, Edy juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, dan jika anak mengalami gejala serupa, segera melapor ke puskesmas atau Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Eko Henriawan melaporkan dari Medan untuk Eparino TV.